Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di MOMI Podcast. Muslim Millennial Podcast. Dan pagi ini, Alhamdulillah, kita akan diisi, pembicaraan kita akan diisi bersama beliau, guru kita, Ustadz Hanan Abu Yasir Hafsul Ta'ala. Kita sabar dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sehatan tuh? Alhamdulillah sehatan. Masya Allah, ada kabar-kabar hari ini? Ada berita apa? Berita macam-macam Ustadz. Macam-macam ya, Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, insya Allah. Bagaimana kembali keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan Ustadz. Amin, Ya Rabbul Alamin. Wabarakatuh Allah, Ustadz. Dan tema kali ini, bersama beliau kita akan membahas nih, Pelakor dan Pembinaur salah siapa? Pelakor dan Pembinaur Ustadz. Baik. Ya, sering kita jumpai Ustadz di media sosial. Wah ada berita, ini pelakor nih. Betul. Lagi rame sekarang kan ya? Iya, lagi rame Ustadz. Nah, ini tuh sebenernya tuh salah siap Ustadz. Apakah salah dari si A yang ya mungkin gimana gitu. Yang gatel gitu ya. Terus udah kalau gatel tuh enak loh Ustadz. Cuma dikukur aja tuh enak ya Ustadz. Iya. Sebagaimana yang namanya orang hidup, pasti ada hukum permintaan penawaran. Ada yang gatel, ada yang garukin. Garukin, ya. Ada yang pegel, ada yang mijetin. Mijetin. Sesungguhnya fenomena adanya pelakor, Pembinaur itu tidak bisa kita serta-merta menyalahkan satu pihak saja. Satu pihak. Pasti ketika ada yang dikatakan pelakor, otomatis ada orang yang digoda, ada yang menggoda. Nah, dan tidaklah orang seseorang menggoda seseorang, kecuali pasti ada sesuatu yang menggoda dirinya. Iya. Maka sesungguhnya kita memandang masalah ini secara holistik, secara umum, tidak kemudian kita mencari salah siapa. Sesungguhnya masalah ini terjadi karena kita sudah melepaskan diri kita dari tuntunan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Nah, sungguh syariat yang Allah turunkan membawa kebaikan untuk diri kita. Syariat yang Allah turunkan membawa kedamaian untuk diri kita. Coba seandainya sebagaimana terjadi pada zaman sekarang, hari-hari ini. Orang libur di mana-mana bicara pelakor, Pembinaur. Kita buka Facebook, ada berita pelakor. Kita buka Youtube, trending pelakor. Kita buka Twitter, trending pelakor lagi. Di mana-mana pelakor. Jadi seolah-olah yang salah adalah salah satu pihak, tanpa kita menutup mata, kemudian ternyata semua pihak juga salah. Sesungguhnya yang namanya orang cinta itu gak ada yang salah. Karena cinta adalah termasuk anugerah yang Allah turunkan kepada manusia. Allah jadikan bagi manusia suatu nikmat berupa kecintaan dalam dirinya. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada sesuatu yang indah dari perhiasan dan sebagainya. Tetapi cinta itu menjadi salah ketika tidak bisa kita arahkan. Berjalan tanpa tararah sama sekali dan itu yang salah. Maka dalam Islam ada rambu-rambunya supaya cinta itu tidak salah. Munculnya fenomena pelakor, Pembinaur. Eh sebentar, janjan teman-teman yang di rumah masih bingung nih pelakor ini apa. Pelakor dan Pembinaur sebenarnya apa? Pelakor ini sebenarnya perebut laki-laki orang. Sebutan untuk perempuan yang dia mengganggu rumah tangga orang, menjadi orang ketiga. Pembinaur adalah istilah perebut bini orang. Ketika ada seorang pria, dia mengganggu rumah tangga orang dengan cara dia mengganggu istrinya orang. Sama juga dengan istilah yang sudah kita dapatkan dalam yang cukup lama ya. Ada istilah pil, ada istilah wil. Pil itu pria idaman lain. Wil itu wanita idaman lain. Seolah-olah suami adalah idaman, tetapi ini idaman yang lain. Nah istilah ini memang baru-baru aja muncul, belum lama. Tapi hakikatnya istilah ini adalah wujud suatu bentuk perselingkuhan. Perselingkuhan, semoga Allah menjaga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kaum muslimin dari yang namanya perselingkuhan. Karena tidak pernah mendatangkan barokah sama sekali. Perselingkuhan juga hanya mendatangkan masalah. Anak-anak yang ditinggalkannya juga akan menjadi anak-anak broken home. Dampak kerusakannya luar biasa. Dan ini termasuk bagian dari upaya syaitan untuk menyesatkan manusia. Merusak rumah tangga, seseorang yang dampaknya sadah, cat sekali. Betapa banyak anak-anak yang terjebak dalam pergaulan bebas. Free sex. Ya, free sex. Karena diawali dari keluarga yang broken home. Broken home, ya. Betapa banyak anak yang jadi capek-capekan. Terjebak-capekan mas. Ya, pedes tak. Ya, pedes. Jadi capek-capekan, ikut balapan liar. Karena broken home. Betapa banyak anak yang masuk dunia gemerlat, dugem seperti itu. Karena awal dari broken home. Awalnya sangat banyak sekali. Sehingga menghasilkan turunan yang sangat dahsyat. Generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang rusak. Karena diawali dengan rusaknya pendidikan di tengah masyarakat. Orang tuanya rusak, ayahnya rusak, ibunya rusak. Otomatis anaknya juga pasti akan rusak. Nah, ini sebuah langkah syeton yang sangat luar biasa cerdik sekali. Maka kita harus antisipasi supaya kejadian selingkuh yang terjadi tidak turunan lagi. Maka solusi yang paling baik adalah setiap dari kita, pria maupun wanita itu beriltizam. Berupaya sekuat mungkin untuk perpegahan dengan syariatnya Allah. Dalam bergaul, Allah sudah atur adab-adab dalam bergaul. Semua dalam aspek kehidupan kita, kita mau masuk kamar mandi, ada doanya. Kita mau keluar rumah, ada doanya. Kita mau senang-senang sama istri kita, ada doanya. Islam agama yang sempurna, agama yang syamil, agama yang kamil. Termasuk dalam hubungan dengan sesama manusia. Laki-laki sama laki-laki ada batasannya. Walaupun sebenarnya batasan itu adalah batasan yang sifatnya spesifik misalnya. Perempuan dengan laki-laki juga ada batasannya. Kalau batasan itu dilanggar, pastinya akan terjadi masalah. Contoh laki-laki sama laki-laki, ada batasannya. Kalau batasan itu tidak diperhatikan, maka muncul fenomena jeruk makan jeruk. Seperti itu. Kemudian laki-perempuan juga sama, ada batasannya. Ketika batasan itu tidak diperhatikan, akan muncul fenomena pelakor, 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 pil atau wil. Wanita idaman lain atau preidaman lain. Maka harus ada batasan yang jelas dalam Islam. Maka dari itu Mas Syahyo, supaya ini tidak terjadi pada rumah tangga kaum muslimin, rumah tangga antum, rumah tangga saya, rumah tangga semuanya. Kalau kita bergaul dengan orang yang bukan mahrum sama kita, Yang beda lawan jenis dengan kita Maka yang pertama adalah Kita pastikan bahwa Kita menjaga pandangan Maka dari itu dulu pernah ada pepatah Dari mata turun ke hati Karena tidak mungkin ada rasa cinta Sebelum kita memandang sesuatu Maka kalau kita Tidak ingin mencintai orang lain Yang tidak kita ingin cintai Karena hal itu berpotensi menimbulkan Masalah dalam keluarga kita Jadi jagalah pandangan mata kita Jadikanlah istri kita Orang tercantik di dalam hati kita Jadikanlah istri kita Adalah Permaisuri kita Bidadari terbaik dalam kehidupan kita Ketika kita di jalan Naik motor misalnya Mas Cahaya kan hobi touring jalan-jalan Lihat orang cantik Katakan ya subhanallah Tetapi istri saya lebih cantik di rumah Kalau kita bisa tundukkan Pandangan mata kita Insya Allah Akan mudah bagi kita Untuk menjaga hati kita Karena sungguhnya mata itu Cermin bagi hati Kalau kita Matanya jelalatan Menunjukkan bahwa hati kita Juga jelalatan Tapi kalau kita bisa Menahan mata kita Menahan pandangan mata kita Insya Allah Itu menunjukkan akan Hati kita yang khusyuk Yang tunduk kepada Allah Hasil wajar Ini yang pertama Yang harus kita lakukan Supaya Fenomena ini Tidak Tidak Menjadi sebuah kebiasaan Di tengah masyarakat kita Jangan sampai kemudian Anak-anak kita Buka Facebook Lihat pelakor Buka Youtube Lihat pelakor Seolah-olah nanti Akan datang suatu masa Pelakor itu Hal yang biasa Boleh ya Iya Boleh ya Pelakor itu wajar ya Yang penting Siapa yang diantara Kita bisa saling menimbulkan Daya tarik yang lebih Maka itu boleh Maka akan datang suatu masa Seperti itu Maka jangan sampai Hal itu terjadi Yang harus kita lakukan Pertama Tundukkan pandangan mata kita Yang tadi saya katakan tadi Yang kedua Batasan yang sudah ditetapkan Dalam syariat Adalah Gak boleh bagi kita Untuk berdua-duaan Dengan orang yang bukan Mahrum dengan kita Berdua-duaan Kalau laki dan perempuan Sudah berdua-duaan Yang ketiga Pasti adalah Setan Setan akan membisikinya Pertama berdua-duaan Yang kedua Berpegang-pegang Yang ketiga Melakukan yang lebih dari itu Pasti itu Yang akhirnya Nanti akan merusak rumah tangga Yang sudah terbangun Dengan sebuah ikatan suci Dirusak dengan sebuah hubungan Yang terlarang Yang tidak Allah Ridhoi sama sekali Nah Kalau bisa Ada orang yang ketiga Jangan sampai kemudian Walaupun kita teman kerja Satu ruangan Dengan teman sekantor kita Paling gak ada orang yang ketiga Keempat Dan kelima Silahkan Supaya menimbulkan Tidak menimbulkan fitnah Dan menutup pintu-pintu itu semua Betul-betul Nah Selain kemudian Jangan sampai kita berduaan Adalah yang ketiga Sebisa mungkin Seorang wanita Tidaklah dia melakukan safar Atau perjalanan jauh Kecuali harus disertai dengan Mahramnya Karena wanita itu Allah ciptakan Begitu lemah Wanita itu Membutuhkan pelindung Kalau Kita bisa bayangkan Seorang wanita Melakukan safar Akan banyak Hal-hal yang bisa terjadi Pada wanita tadi Maka sudah mungkin Kalau Wanita mau safar Tidak safar sendirian Walaupun dia akan Bersafar dengan teman dekatnya Misalnya Orang yang dia percaya Atau Mau safar dengan teman Satu bandnya Atau Dengan manajernya Dan sebagainya Tapi Tutuplah pintu-pintu itu Dengan harapan Kemudian Fenomena ini Bisa kita Tekan sebisa mungkin Ini yang ketiga mas Kemudian yang keempat Di antara bentuk Tuntunan Islam Agar Fenomena pelakor Dan pebinor ini Tidak Lagi terjadi Dan menyebar Di tengah masyarakat Adalah Sebisa mungkin Kita Menjaga batasan Dalam Hubungan dengan Orang yang bukan mahrum Contohnya begini mas Kita itu Tidak boleh Salaman Sama wanita Yang bukan mahrum Mahrumnya Sungguh Rasulullah Pernah mengatakan Seandainya Kepala kita itu Ditusuk dengan Besi yang terbuat Dari Paku yang terbuat Dari besi Maka itu Lebih baik Bagi diri kita Daripada kita Kemudian Berjapat tangan Dengan orang Yang bukan mahrum Dengan kita Kita bisa bayangkan Berjapat tangan Saja Tidak boleh Apalagi lebih Daripada itu Nah Kalau kita Mengamati Fenomena Pelakor Pebinor Pil dan Will Pasti Bisa kita pastikan Awalnya Dari Pelanggaran Terhadap Syariat Yang telah Allah turunkan Misalnya Kita diperintahkan Menudukkan Pandangan mata kita Tapi justru kita Jelalatan Dengan pandangan Mata kita Kita diperintahkan Untuk jangan Berdua-duaan Dengan orang yang Bukan mahrum Maka justru kita Berdua-duaan Nah ini banyak Sekali faktornya Maka dari itu Sebagaimana saya katakan Tadi di awal Ini salah siapa Kira-kira Ketika mas tadi Tanya salah siapa Pastinya ini Salah semua pihak Kita gak bisa Menyalahkan Si fulan Apalakor Si fulan Pebinor Tetapi Kita gak bisa Salahkan Salah satu pihak Saja Karena sungguh Sebagaimana saya katakan Tadi Ketika Ada Yang merasa Gatel Ada tukang Garuk Ada yang merasa Pegel Ada tukang Pijit Pijitnya Ada Hukum permintaan Dan hukum penawaran Ada yang merasa Gatel digoda Ada yang pengen Menggoda Tidaklah seseorang Itu menggoda Kecuali dia yakin Bahwa yang akan digoda Adalah orang yang Berkenan untuk digoda Coba seandainya Kalau misalnya Seorang wanita Dia Menanamkan Sifat Ifah Itu Si ifah Itu ibaratnya Sebuah harga diri Dia sebagai seorang wanita Dia gak rela Untuk diajak Bercanda Dengan orang yang Bukan mahrumnya Sama dia Dia gak rela Untuk di Toel Toel Kan sekarang banyak wanita Yang dia Nongkrong Dengan para pria Dengan harapan Dia bisa di toel Dan tidaklah wanita itu Kemudian Relak untuk digebuk Atau rela untuk Dicoel Dengan coelan mesra Kecuali Pasti ada orang Yang kemudian Mencari kesempatan Untuk Untuk bisa Bermesraan Dengan orang Yang tidak halal Bagi dia Maka sungguh Setiap dari pihak Itu punya kewajiban Untuk saling bermuhasabah Berintrospeksi diri Ketika dia merasa Oh saya orang-orang Mengatakan Netizen bilang Saya itu pelakor Harusnya kemudian Dia juga bermuhasabah Bisa juga Saya pelakor ya Karena kemudian Kok saya mau-maunya Kemudian Berduaan dengan Suami orang Seperti itu Kemudian Orang yang kemudian Dikatakan Direbut dari Istrinya Yang sah misalnya Dia juga harus Berintrospeksi diri Saya sudah punya istri Harusnya Saya itu menjaga diri Menjaga diri Allah sudah Ciptakan Allah sudah siapkan Bagi dirinya Belahan jiwa terbaik Bagi dia Kita sudah punya anak Maka sudah Tidak pantas Setelah kita Mencuri-curi cinta Ibaratnya Pencuri cinta Kalau dia Adalah orang Yang gentleman Kalau dia Orang yang pemberani Islam sudah Berikan jalan keluar Mas Apa itu Menikahlah Dua Tiga Atau Empat Itu diperbolehkan Diperbolehkan Dalam Islam Dengan syarat Kita bisa adil Adil Tapi adil Di sini Mas Adalah adil Dari sisi Materi Materi Sesuatu yang Bisa diukur Secara Kuantitatif Sedangkan Keadilan Yang Bersifat Kualitatif Tidak bisa Kita ukur Contoh begini Ada orang Punya istri Dua Orang itu Kemudian Sudah ngasih Jatah uangnya Sesuai dengan Kadarnya masing-masing Istri pertama Anaknya Empat Maka dia Jatah Perbulan Empat juta Istri kedua Anaknya Cuman Satu Dijatah Dijatah Dua juta Itu adil Adil Karena sesuai Dengan porsinya Kalau kemudian Kita ngasih Jatah ke istri pertama Dan kedua Dengan nilai Yang sama Tidak adil Istri pertama Punya beban Ekonomi Yang lebih tinggi Anaknya Butuh sekolah Butuh makan Dan sebagainya Adil Secara kuantitatif Misalnya Istri pertama Dibelikan rumah Istri kedua Juga harus Dibelikan rumah Jangan istri pertama Dibelikan rumah Istri kedua Dikontrakin Jangan Adil secara kuantitatif Adil Istri pertama Dibelikan mobil Supaya tidak Kehujanan Istri kedua Juga harus Dibelikan mobil Itu adil Secara kuantitatif Walaupun mungkin Nanti Mobilnya beda Karena mungkin Yang istri pertama Anaknya empat Dibelikan Innova Istri kedua Anaknya cuma satu Dibelikan City car Lebih simpel Lebih simpel Karena Perempuan suka Yang simpel Itu yang disebut Dengan keadilan Secara kuantitatif Tapi untuk Keadilan secara Kualitatif Itu sesuatu Yang tidak Dituntut Dalam Islam Karena yang namanya Rasa cinta Adalah pemberian Dari Allah Kita kemudian Ketika merasa Lebih cinta Kepada istri pertama Karena mungkin Kita merasa Istri pertama Yang menemani kita Dalam perjuangan Suka dan duga Membangun Perekonomian Dan perusahaan Misalnya Maka kita Lebih cinta Ke si pertama Misalnya Apakah kita Berdosa Tidak Sebagaimana Rasulullah Juga punya Sembilan istri Dan diantara Istri yang Paling Rasulullah Cinta adalah Ibunda Aisyah Sampai istri Rasulullah Yang lain Merasa cemburu Karena Aisyah Yang disebut-sebut Bahkan Ketika awal Pernikahan Dengan Ibunda Aisyah Rasulullah Banyak menyebut-nyebut Ibunda Khadijah Kenapa Karena perjuangan Ibunda Khadijah Menemani Rasulullah Dalam dakwah Yang sangat luar biasa Nah intinya Kalau dia orang yang Gentlemas Kalau dia orang yang Betul-betul Laki-laki Laki-laki Sejati Bukan orang-orang Yang pencuri cinta Harusnya dia Memanfaatkan Kesempatan Yang Allah berikan Dalam Islam Kalau dia Tidak bisa menanggung Dan tidak menanggung Petihnya cinta Karena dia Salah dalam Mengelola cinta Salah dalam bergaul Islam sudah kasih Solusinya Solusinya adalah Menikahlah Yang kedua Yang ketiga Atau yang keempat Jadi Ketika tadi Mas nanya Salah siapa Semuanya salah Yang dikatakan pelakor Mungkin dia Kegatelan Sehingga Ada orang yang Mengambil kesempatan Untuk Menggaruk-garuk Sebagaimana Ada orang yang Gatel Pasti ada orang Yang akan garuk Atau orang yang Pegel Pasti ada orang yang Mijet Mijet Betul Yang kedua Bagi yang pria tadi Dia harus sadar Diri Sudah punya suami Dan yang ketiga Adalah Dari Sang istri Yang sah Dari pria tadi Mungkin dia juga Ada instropeksi diri Mungkin selama ini Pelayanan kepada suaminya Belum maksimal Mungkin dia Terlalu sibuk dengan Dunianya Terlalu sibuk dengan Setan gepeng Mas Atau setan gepeng Mas HP Oh gitu ya HP ini menjauhkan Yang dekat Betul Bisa jadi suami istri itu Tinggal di satu kamar Yang sama Tapi sibuk masing-masing Sibuk masing-masing Mas Yang satu sibuk Sama teman ngurumbinya Yang satu sibuk Sama teman kantornya Itu masalah sekarang Harusnya HP itu Bisa kita pakai Untuk mendekatkan Yang jauh Orang tua kita jauh Mas orang tuanya Dimana mas Saya di Selawi Di Selawi Jauh ya mas ya Jauh Kira-kira Kalau lewat tol ya Sekarang ada tol itu Ya lima jam Kalau lancar ya Kalau pakai HP HP kira-kira berapa lama mas Wah gak ada sampai lima jam Sampai lima jam Nah HP itu Mendekatkan yang jauh Tapi jangan sampai Menjauhkan yang dekat Maka Ini sebagai sarana Muhasabah juga Bagi istri Mungkin saya terlalu sibuk Dengan dunia saya Mungkin Servis saya kepada suami Juga terlalu Apa adanya Ketika pelakor sana Berpenampilan Sebagaimana Selebgram mas Cantik gitu ya Wah Istri sampai rumah Ketika dia sampai rumah Kemudian Dia dapat istrinya Pakai daster Bolong-bolong Bolong-bolong Aromanya bukan Aroma wangi Aroma apa Dapur Dapur Bau bawang Bau kunyit Bau cabai Apa lagi mas Apa ya Bau kencur mas Iya kencur Mana Suami mana sih Gak tertarik Gak tertarik Dengan istri kayak gitu Pasti gak tertarik Akan lebih tertarik Dengan teman kerjanya Akan lebih tertarik Dengan koleganya Maka dari itu Semua pihak harus Berintrospeksi diri Harus berkaca diri Ini salah siapa Semuanya salah Semuanya harus Menyadari posisi Masing-masing Maka dari itu Ini PR buat keluarga Komuslimin secara umum Setiap dari kita Punya PR Untuk memperbaiki Rumah tangga kita Masing-masing Jadi kita harus punya Waktu untuk Berkumpul Sama keluarga Family time Family time Kemarin family time Kemana mas Saya Ke Boyolali Ke Boyolali Ada apa disana mas Kemudian kemarin Bapak itu kan Kondur Jogja Masya Allah Ya dari awal pandemi Baru Kulang ke Jogja Ya walaupun hanya sebentar Ngajak Bapak Bapak sekalian pulang Kondur ke Selawi Jadi kan Apa Beliau pakai supir Rumah supirnya Di Boyolali Jadi sekalian Si Lotromi juga Ke keluarga Diri supirnya tersebut Kita ke Boyolali Cuma sampai Boyolali aja Terus Karena kondur Waktu sudah sore Ya dari Bapak Bablas ke Selawi Anak pulang ke Jogja Ke Jogja Intinya sama keluarga Sempat Birun Waliden Campur dengan Family time Family time Luar biasa Bahananya double Masya Allah saya ngelihat Di Boyolali saat Di masjid Anak berhenti di masjid itu Yaitulah kadang-kadang Gunakan waktu itu Juga untuk Di Serambi itu Ngobrol sebentar aja Sebentar aja gitu Karena otomatis Biasanya anak kan di mobil Sudah Nantuk Tidur Betul Family time itu Perlu banget mas Gak harus makan di rumah Makan yang mahal Restoran yang mahal Cukuplah istri masak di rumah Yuk kita kemudian Pergi ke pantai Kita bawa rantang Kita ngelerti kar Kemudian kita siapkan bola Kita siapkan alat Untuk bermain anak-anak Kita bercengkerama Dengan istri Dengan anak-anak Kita harus punya waktu Seperti itu Jadi jangan sampai Kemudian kesibukan kita Dari Waktu-waktu kerja kita Di weekdays tersebut Kemudian di weekend Kita justru sibuk Dengan hp kita Itu banyak yang terjadi Di tengah kita Di weekdays Kita sibuk Dengan kerjaan Di weekend Kita bersama dengan Keluarga kita Tetapi masalahnya adalah Kita sibuk dengan Dunia kita masing-masing Betul Anak-anak sibuk Dengan hpnya Lihat youtube Film kartun Suami sibuk Dengan konten-konten Dan channel-channel youtube Yang dia ikuti Betul Istri Istri juga sibuk Dengan media sosialnya Kapan ketemuanya Maka inti dari Family Time itu adalah Bersatunya Antara badan Dengan pikiran Di saat yang sama Di momen yang sama Jadi Ada hikmahnya sebenarnya Ketika Rame-rame sekarang Pelakor dan Pembina itu Hikmahnya adalah Ini menjadi sebuah cermin Cermin bagi diri kita Jangan sampai kejadian itu Terulang pada rumah tangga kita Jangan sampai kejadian itu Dan perahara itu Dipindahkan dari Keluarganya si artis tadi Yang lagi rame itu Kepada keluarga kita Jangan sampai Maka sekali lagi Ini sebuah cermin Sebuah pelajaran berharga Tidaklah Allah Menciptakan sesuatu Atau menjadikan sesuatu Terjadi di tengah kita Pasti ada hikmahnya Termasuk juga pandemi ini Pandemi ini Mungkin banyak kita yang mengeluh Tetapi insya Allah Ada hikmahnya Ada kebaikan yang besar Yang Allah ciptakan Dan semoga Dengan ada kejadian ini Kita minta kepada Allah Semakin dekat dengan Allah ya Kita semakin dekat kepada Allah Kita semakin memperbaiki Kualitas diri kita Kita semakin memperbaiki Kualitas kehidupan kita Semakin memperbaiki Kualitas rumah tangga kita Dan kita berupaya Untuk memperbaiki Kedekatan kita Sama Allah Kita jauhi Berbagi bentuk maksiat Berbagi bentuk keburukan Karena yang namanya Keburukan itu mas Pasti memiliki efek Kepada keluarga kita Anak-anak kita Kena dampaknya Yang bermaksiat bapaknya Tetapi Yang rusak Istri dan anak-anaknya Sampai para ulama Mengatakan Bahwa aku melihat Dampak dari Keburukan yang aku lakukan Pada Aku melihat dampak itu Pada Ahlak istriku Yang berubah Ahlak anak-anakku Yang sulit diatur Ahlak kendaraanku Orang zaman dulu Masih pakai onta Masih pakai kuda Onta dan kuda yang biasa Gampang diatur Itu jadi sulit diatur Itu dampak maksiatnya Seperti itu Jadi Ini adalah langkah Syaiton yang sangat luar biasa Syaiton begitu cerdik Dibuatlah fenomena pelakor Pepinor Rusak rumah tangganya Karena kalau sudah rusak Ayahnya Kalau sudah rusak Ibunya Bisa dipastikan Anaknya pasti rusak Maka kalau kita Ngaku sayang Sama anak kita Kalau misalnya Seandainya Kita sudah gak punya lagi Rasa Sama istri kita Misalnya kita merasa Rumah tangga kita Sudah gak bisa Diperbaiki lagi Karena sudah Terlalu banyak perbedaan Yang ada Misalnya Sampai derajat separah itu Paling gak Kita berpikir Gimana anak-anak kita Anak-anak yang berken home Pasti dia akan Menjadi anak yang bermasalah Kedupan hari Suatu hari Dia jadi Orang yang Dewasa Jadi orang tua Orang tua yang Masa kecil Dia penuh dengan masalah Pasti dia akan menjadi Orang tua yang bermasalah Setiap orang tua yang bermasalah Dia pasti akan Menghasilkan Generasi yang Bermasalah Menjadi sebuah Rantai Atau kemudian Sebuah mata rantai Syetan yang akan Pernah putus Jadi Kalau kita Memperbaiki Kehidupan kita Perbaiki dulu Keluarga kita Jadi Insya Allah Ini ada hikmahnya Rame-rame gini Walaupun ini cukup Mengganggu kita Kita harusnya Baca artikel Kita harusnya Fokus Menambah ibadah kita Atau kita dengar Dimana-mana Berita pelakor Insya Allah Ada hikmahnya Mas Jadi Nggak usah dipikirin Itu rumah tangga orang Yang penting Kita bercermin Dari kasus itu Karena sungguhnya Allah jadikan Kaum muslimin Yang satu dengan yang lainnya Ibaratnya cermin Jadi Jangan sampai Keburukan itu Kita pindahkan Dalam kehidupan kita Itu fungsi cermin Seperti itu Kalau kita bercermin Mas Kita kan Intinya Ingin melihat Kita itu kurang apa Yang perempuan Bedaknya Sudah Balance Belum Kanan Dan Kiri Yang perempuan Kalau pakai lipstick Sudah Kenal semua Belum Yang laki-laki Kalau pakai peci Misalnya Masih bering kanan Atau masih kiri Yang Intinya adalah Kalau kita bercermin Kita melihat Kita kurang apa Oh kurangnya ini Kita perbaiki Oh kemudian Orangnya Orang yang kita lihat Seperti ini misalnya Maka jangan sampai itu Kekurangan itu Kita Pindah kepada diri kita Oh saudara kita Itu orangnya Baik Maka dari itu Kita bercermin Dari saudara kita Yaudah kebaikan itu Harus bisa kita Adopsi Dan kita Terapkan dalam Kehidupan kita Allah jadikan Kehidupan kita itu Bagikan cermin Untuk berubah Untuk Menjadikan hidup kita Lebih baik Jadi insya Allah Bagi orang-orang Yang beriman Adanya Rame-rame itu Yang menghibuhkan Jagat Dunia maya Dunia maya Dunia yang nyata Juga heboh Maka Jangan sampai Kemudian ini Mengganggu ibadah kita Jadikan itu Sebagai cermin Semoga Allah Menjaga kita Menjaga keluarga kita Dan Allah Menjaga keluarga kita Dari kemunculan Pelakor dan Pebinor Yang tidak bertanggung jawab Kalau kita adalah Orang yang Gentle Yang pemberani Kalau kita laki-laki Betulan Jadi bukan Kayak Saya punya ayam kate Mas Ayam kate Orang Jawa bilang Wah ini Neneng kandangnya Dewi Beraninya dikandangnya Sendiri Dia suka bikin masalah Tapi kalau Dia dikejar Sama ayam yang lebih gede Dia akan takut Jangan seperti ayam kate Cuma berani Keluar-keluar saja Hanya berani Ngomporin orang lain saja Tetapi dia tidak berani Untuk melaksanakannya Maka dari itu Pastinya kita menghala nafas Mas ya Iya Karena anak kita Disuhi dengan berita-berita Seperti itu Kita minta kepada Allah Azza wa Jal Semoga Allah jauhkan kita Dan keluarga kita Dari itu semua Allah jaga kita semua Dan semoga Berita ini cepat berlalu Insya Allah Insya Allah Ini luar biasa Dari Yang tadinya Anak gak ngerti Masalah Ya mungkin Pak Mirsa Juga gak ngerti Batasan-batasan kita Untuk bergaul Karena dengan Adanya podcast ini Semoga bisa Jadi tambah ilmu lagi Amin Jasa Kalau heran Atas ilmunya Semoga Seperti doa kita semua Keluarga kita Selalu dilindungi Allah Semoga Allah Lindungi kita semua Amin Insya Allah Baik Pak Mirsa Demikian untuk Podcast pagi ini Insya Allah Kita akan kembali Dengan podcast-podcast Yang lebih menarik Lebih Mantap lagi Dari saya Dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa